Hai ko friends, disini kita memiliki soal tentang persamaan fungsi trigonometri, dimana disini kita punya nih, jika nilai sin x sama dengan sin alpha, maka nanti nilai x sama dengan alpha ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat, atau nilai x sama dengan 180 derajat dikurangi dengan alpha ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat, dengan k disini nanti adalah anggota bilangan bulat. Nah pada soal disini kita sudah diketahui nih, sin x minus 30 derajat sama dengan sin 15 derajat. Nah persamaan disini sudah memenuhi untuk kita bisa menggunakan rumus yang kita punya disini. Jadi berdasarkan soal disini kita punya nanti, yang pertama nilai x minus 30 derajat sama dengan alphanya disini adalah 15, jadi disini 15 derajat ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat, atau yang kedua disini kita punya nilai x minus 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 15 derajat, ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat. Nah disini kita akan ubah-ubah nih nilai knya, dengan k adalah anggota bilangan bulat. Nah disini kita punya nih yang pertama-tama, jika nilai knya sama dengan 0, maka disini kita punya nilai x minus 30 derajat sama dengan 15 derajat, maka disini nilai xnya sama dengan 45 derajat. Nah kemudian kita punya nih nilai yang kedua adalah x minus 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 15 derajat, disini kita punya nilainya 165 derajat ditambah dengan 0 kali 360 yaitu 0. Sehingga disini kita punya nilai xnya sama dengan 195 derajat. Nah disini kita coba-coba lagi nih untuk nilai k yang lain. Nah jadi disini kita punya ketika nilai knya sama dengan 1, maka disini nilai x minus 30 derajat sama dengan 15 derajat ditambah dengan 360 derajat. Nah disini kita punya nilai x sama dengan 405 derajat. Atau disini nilai dari x minus 30 derajat sama dengan, tadi kita punya disini 165 derajat ditambah dengan 360 derajat. Sehingga disini nilai xnya sama dengan 555 derajat. Atau disini bisa kita coba juga nih untuk nilai knya sama dengan minus 1. Sehingga disini kita punya nilai x minus 30 derajat sama dengan 15 derajat dikurangi dengan 360 derajat. Sehingga disini nilai xnya sama dengan minus 315 derajat. Atau nilai keduanya disini kita punya x minus 30 derajat sama dengan 165 derajat dikurangi dengan 360 derajat. Nah disini kita punya nilai xnya menjadi minus 165 derajat. Nah dari nilai x yang kita punya disini mana nih? Kita lihat yang memenuhi interval yang diinginkan. Nah pada soal disini diinginkan intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Jadi disini nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 45 derajat dan x sama dengan 195 derajat. Sehingga disini kita punya untuk himpunan penyelesaiannya yaitu 45 derajat, 195 derajat. Sehingga disini kita punya jawabannya adalah A. Sampai jumpa di soal berikutnya.